Intro Halo guys, welcome back to my channel Buat yang kalian belum kenal aku, hi My name is Avila Akris and welcome to my channel Jadi pada video kali ini Aku mau kasih tau ke kalian tentang brand-brand makeup Yang selama ini aku gunain Yang brandnya sangat gampang kalian temui Di mall-mall Terus makeup yang aku bakal kasih tau itu Adalah good quality and good price Kalo misalnya kalian penasaran Don't go anywhere, okay? Let's get started Jadi aku punya 2 foundation yang menurut aku kualitasnya bagus dan harga bagus Yang pertama adalah Wardah Dia menurut aku cocok untuk kulit yang formal to dry Kenapa? Karena untuk dipake di muka yang oily itu Dia malah membuat mukanya makin oily Jadi jam pertama oke Jam kedua dia udah mulai Mulai kayak keliatannya minyakan banget Terus jam ketiga dan selanjutnya tuh bener-bener kayak Oily banget Jadi menurut aku dia Fan-fan aja untuk kulit normal and dry Produk yang kedua adalah Bourjois Jadi memang harga Bourjois itu lebih mahal Dapada Wardah Tapi menurut aku Dia sangat bagus untuk Kulit yang oily Normal sama dry Kenapa? Karena dia ada serum Buah-buahannya Kenapa aku bisa bilang oily? Karena dia itu gak cuman Yang memberi nutrisi aja ke kulit Tapi tuh dia gak terlalu yang membuat kulitnya jadi keliatan oily banget Kayak Wardah Jadi menurut aku ini sangat bagus untuk all type skin Jadi aku punya tiga produk concealer yang aku mau kasih tau ke kalian Yang pertama itu masih dari Bourjois Dan ini masih satu seri sama foundationnya yaitu Healthy Mix Menurut aku dia bagus karena dia high coverage Terus masih sama karena dalam concealer ini tuh ada serum buah-buahannya Terus ini juga oil-free Jadi aku suka banget sama dia Concealer kedua adalah LA Girl Karena coveragenya dia itu yang bagus banget Terus gak terlalu mahal Jadi menurut aku kayak Aku suka banget sama dia Karena dia gak rising Seperti concealer lain Wardah yang ketiga Ini mungkin agak susah untuk cari di Indonesia Karena kayaknya selalu sold out atau belum masuk Aku gak ngerti Tapi ini produk dari Maybelline Dia namanya Instant Age Rewind Aku sering liat Kalo misalnya review tentang concealer ini bagus Jadi aku pengen banget coba Tapi karena susah banget nyarinya Aku memutuskan untuk beli online Even shade-nya mungkin kayaknya agak fungki Jadi aku mungkin beli shade-nya salah Gak sesuai apa yang ada di foto Jadi aku suka sama dia Tapi shade-nya aja yang salah Produk selanjutnya adalah Bedak Yang ini adalah satu seri sama Bourjois yang healthy mix Cuma ini namanya healthy balance Sangat enak di muka Jadi gak dia keliatan powdery banget Terus Mungkin enak banget kayak bawahan Walaupun dia untuk muka yang oily Dia keliatannya kayak natural aja gitu Dia karena dia gak terlalu powdery Terus Kadang-kadang kalo misalnya kita pake bedak terlalu banyak Itu bakal keliatannya kayak patchy gitu ya Bakal keliatannya misalnya kering di bagian yang hidung Atau apa-apa Tapi kalo dia gak Dia smooth banget Enak banget Parah Produk selanjutnya adalah bronzer Awalnya itu aku belum kenal produk ini Semenjak aku ikut One Brand Tutorial dari The Body Shop Jadi ini adalah bronzer dari Body Shop Yang nomor 04 Yang deep matte Dan dia tuh berwarna sun kiss Jadi menurut aku kayak Pas dipake tuh bagus banget Dan aku pake hari ini Kalian bisa liat Menurut aku kan Body Shop lebih gampang Ditemui gitu di momo Jadi menurut aku ini lebih Reachable sih Jadi ini adalah mascara Yang sering aku pake dulu Tapi semenjak aku udah beli mascara yang baru Aku jadi lupa sama mascara-mascara ini Ini adalah produk dari Maybelline The Rocket Volume Express Kayak bulmat aku yang tadinya gak ada gitu Sebenernya jadi ada Karena ini keren banget Dan ini udah botol kedua Karena pertama tuh aku kering Jadi aku suka banget sama dia Tapi semenjak aku punya yang lain Aku udah gak pernah pake dia lagi Si Maybelline Ini namanya Big Eyes Jadi tuh dia ada duo Mascara gitu Ada yang buat bulu mata atas Terus ada yang buat bulu mata bawah Jadi kan aku tuh Termasuk yang gak punya bulu mata bawah ya Jadi aku sangat kesusahan Kalo misalnya pake mascara Jadi aku selalu pake yang ini Untuk nge-play mascara bawah aku tuh Lebih gampang Karena kan brushnya lebih kecil Jadi ini Sangat menolong Untuk bawah Untuk bulu mata bawah aku Produk terakhir adalah blush Dan ini adalah dari brand Weld and Wild Aku punya yang warna Percelan Pink Percelan Pink Susah banget namanya Percelan Pink Sama Mellow Wine Jadi ini adalah dua shade yang aku punya Kenapa sih Jadi ini adalah dua shade blush yang aku punya Dari Wet and Wild Dan menurut aku dia worth it banget Karena harganya tuh yang gak terlalu mahal Kayak kalo misalnya Tord Nors Itu mahal banget ya Kalo gak salah aku beli tuh 40 atau 60 ribu Aku lupa Tapi dia sangat worth it Dan susah banget carinya Selalu sold out Dan kalo misalnya ada Punya juga Shade-nya yang ini aja Warnanya Tapi aku seneng banget Ketemu dua warna ini Dan aku bakal cari Warna yang lain Jadi warna Mellow Wine Ini adalah warna kesukaan aku Karena dia tuh kayak Pink nude gitu Kalo misalnya yang Percelan Pink Itu lebih kayak Pink yang Club clip gitu Untuk ke pesta Atau kemanapun Aku biasa pake ini Tapi untuk daily Aku biasanya lebih prefer yang matte Jadi itu aja Untuk video kali ini Jangan lupa untuk Like and subscribe Dan komen down below Buat kalian yang mau ngasih tau aku Untuk nextnya Aku bikin video apa And I hope video ini Bakal berguna buat kalian Thank you for watching Bye Jangan lupa like